selamat menikmati selamat menikmati yang pertama pemerintah meliburkan seluruh kegiatan belajar mengajar baik itu di sekolah maupun di universitas berguruan tinggi lalu kedua beribadah di rumah pemerintah mainstrusikan bagi seluruh agama untuk melakukan ibadah dari rumah terutama umat islam pemerintah melalui fatwa MUI menganjurkan agar seluruh kegiatan ibadah umat islam dari rumah pemerintah pun mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan mudik pada tahun ini yang berikut PSBB PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar sejumlah wilayah memutuskan untuk tetap menindakan pembatasan skala besar ataupun PSBB gunanya menekan penularan dan penyebaran COVID-19 apabila aturan tersebut dijalankan maka sejumlah kegiatan yang melibatkan publik itu dibatasi seperti perkantoran keagamaan dan pembatasan transportasi menerapkan peraturan PSBB dengan beberapa berikutnya yang pertama meningkatnya angka penularan virus corona di wilayah tersebut yang kedua terdapat kaitan empitemologis dengan kejadian serupa di wilayah permohonan PSBB harus dilengkapi dengan data berjumlah kasus menurut waktu dan kurva penyebaran kasus tersebut ada pun beberapa wilayah dan daerah yang telah menerapkan aturan PSBB di antara lain Jakarta Bandung Surabaya Palembang tempat-tempat tersebut sudah menjadi zona mirah dan sudah ditetapkan sebagai tempat penyebaran virus corona yang paling banyak di Indonesia jadi aturan ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu semua demi kebaikan kita bersama maka dari itu kita wajib untuk menaati aturan ataupun kebijakan yang diambil dari pemerintah oke sekian dari saya semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih